Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini edisi Kamis 1 Februari 2018 Tanpa terasa kita baru saja melewati bulan Januari Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan rendungan Yang akan dibawakan oleh Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali Selamat mendengarkan Halo, selamat Fresh Juice yang terkasih Hari ini Kamis 1 Februari 2018 Kita mulai memasuki bulan yang baru, bulan Februari Tanpa terasa, sudah 1 bulan penuh kita telah melewati tahun 2018 ini Dalam perang firman Tuhan Kali ini bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar Kereja menghantar kita untuk merenungkan firman Tuhan Dari Injil Markus bab 6 ayat 7-13 Mari kita bersama-sama membuka hati untuk mendengarkannya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus memanggil kedua belas murid Dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan Kecuali tongkat Roti pun tidak boleh dibawa Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang Mereka boleh memakai alas kaki Tetapi tidak boleh memakai dua baju Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu Kalau di suatu tempat Kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah di situ Sampai kamu berangkat dari tempat itu Kalau ada suatu tempat Yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ Dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Lalu pergilah mereka memberitakan Bahwa orang harus bertobat Mereka mengusir banyak setan Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak Dan menyembuhkan mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat-sahabat Kristus yang berkasih Hari ini Kita mendengar lagi Pesan Yesus Ketika ia mengutus para murid Pergi berdua-dua Pesan yang kita dengar Tentu sangat tidak membangun semangat Tidak boleh bawa apa-apa Kecuali tongkat Tidak boleh bawa roti Tidak boleh bawa bekal Tidak boleh bawa uang Boleh pakai sendal Tetapi tidak boleh bawa baju salim Orang disuruh pergi dan kerja Bukannya dibekali Supaya nyaman dan mudah dalam bekerja Malah dilarang dan dihambat Dengan tidak boleh ini Tidak boleh itu Satu-satunya yang diberikan Yesus Hanya kuasa Atas roh-roh jahat Dan tentu Perutusan Yesus itu Terus berlangsung Sampai sekarang Ada banyak gerakan dalam gereja Yang didirikan Karena mau Mengikuti perintah Dan menanggapi perutusan Tuhan Yesus itu Ada banyak Viarah Lembaga Yang berdiri sepanjang sejarah gereja Di segala macam tempat Tetapi kita juga tahu Terutama di Eropa Banyak biara-biara besar Yang ditutup Karena tidak ada anggota baru yang masuk Tidak ada regenerasi Dan kehabisan anggota Apakah itu Berarti gereja Tidak mengalami Adanya gerakan perutusan lagi? Tentu tidak Banyak gereja Dan biara baru Bermunculan di mana-mana Dan yang mengagumkan Sebagian besar Gerakan itu Adalah gerakan-gerakan Yang mengikuti dengan ketat Pesan-pesan Yesus Dalam Injil hari ini Mereka adalah biara-biara miskin Yang tidak punya apa-apa Dan dengan hanya Bermodalkan kasih Menolong orang-orang yang tersingkir Dan terbuang Dalam masyarakatnya Seperti putri-putri kasih Dari ibu Teresa Biara kecil yang dulu Didirikan di Kalkuta Sekarang menjadi biara-biara Yang tersebar di seluruh dunia Dan dengan fokus yang sama Mendampingi mereka-mereka Yang paling miskin Dan terbuang Dalam masyarakatnya Sahabat-sahabat Fresh juice yang terkasih Bulan Agustus yang lalu Untuk kesekian kalinya Saya pergi retret pribadi Ke pertapaan Rowo Seneng Tetapi untuk kali ini Ada yang istimewa Saya ditemani Salah seorang sahabat saya Ketika kami melewati Sehari semalam di sana Sahabat saya mengatakan Kepada saya Kulinda Coba bayangkan Para rahib itu Kerjanya sehari-hari Hanya berdoa Setiap dua atau tiga jam sekali Mereka beribadat bersama Setiap hari Mereka melakukan hal yang sama Dan Ibu Linda bisa lihat Bangunan ini Begitu indah dan bagus Tamu-tamu Terus mengalir berdatangan Untuk retret Atau menyepi di tempat ini Kita ini Sering menguatirkan Banyak hal Tentang kehidupan kita Kita sering takut Dengan kondisi Finansial kita Yang kadang murat marit Tetapi lihat tempat ini Sehidupan mereka tetap mengalir Bahkan semakin meluat Mereka mampu Menjangkau jiwa-jiwa Yang sedang mencari Kehadiran gusti Allah Dalam keheningan Dan kesendirian Menjangkau jiwa-jiwa Yang sedang bermati raga Berdialog dengan dirinya sendiri Disinilah kita mampu Menghayati Perutusan Tuhan Yesus Dalam kehidupan ini Yang menginginkan kita Hanya bersandar Pada kuasanya Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih Pengalaman hidup Biara putri-putri kasih Pertapaan roh seneng Ataupun banyak biara Dan pertapaan lainnya Sudah Memperlihatkan pada kita Bahwa mereka Seperti para murid Hanya mendasarkan diri Pada Kristus Dan memakai kuasa Yang diberikannya Dan hasilnya Seperti para murid Mereka dapat Memberitakan pertobatan Mengusir setan Dan menyembuhkan Orang sakit Yang dalam dunia modern Mungkin dapat Dijabarkan Sebagai memberitakan Bahwa masih ada Harapan dalam setiap Kehidupan ini Mengusir kejahatan Dan mengurangi Penderitaan Kita pun Dengan bermodal kasih Dan iman Yang kita terima Dari Tuhan Yesus sendiri Pasti Juga dapat Ikut Memberitakan Bahwa masih ada Banyak harapan Dalam setiap Kehidupan Yang kita Jalani ini Membantu Mengusir Kejahatan Dan ikut Berjuang Mengurangi Penderitaan Tidak perlu Kita harus Menjadi Raku Tidak harus Kita hidup Dalam biara Tetapi Dalam setiap Bentuk Kehidupan kita Pekerjaan Dan kegiatan Kita Sehari-hari Kita Tetap Dapat Menjadi Yang diutus Dan Bekerja Bersama Kristus Bersediakah Kita Mari Kita Merenungkannya Marilah Kita Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Perutusan Mu Dalam Setiap Kehidupan Kami Terima Kasih Untuk Kuat Kuasamu Yang Engkau Sudah Anugerahkan Pada Setiap Dari Kami Sehingga Kami Dapat Ikut Ambil Bagian Dalam Memberikan Harapan Pada Setiap Orang Yang Kami Jumpai Menghibur Dan Memberikan Kekuatan Juga Kepada Mereka Untuk Menghidupi Kehidupan Ini Ajari Kami Tuhan Untuk Selalu Dapat Menyadari Dan Mensyukuri Kuasamu Dalam Setiap Helaan Nafas Kami Amin Semoga Tuhan Memberkati Kita Melindungi Kita Terhadap Dosa Dan Menghantar Kita Ke Hidup Yang Kekal Amin Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabat Fresh Jus Kita Baru Saja Mendingarkan Fresh Jus Kamis 1 Februari 2018 Saya Yoki Setiawan Berserta Segenap Tim Fresh Jus Mengucapkan Terima Kasih Kepada Ibu Linda Wahyudi Untuk Renungannya Pada Hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Jus Edisi Selanjutnya Tetap Bersuka Cita Dan Fresh Jus Salam Fresh Jus Salam Fresh Jus 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 Terima kasih.